Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homo swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua Teman-teman, kali ini kita ada di Bali Di satu daerah, Gianyar masih ya Di Gianyar Dan tempatnya, kayaknya ini familiar ya Orang-orang yang pecinta hewan pasti tau nih tempatnya nih Apalagi ini nih Ini keren banget Jadilah singa walau hanya satu hari daripada seribu tahun Tapi hanya menjadi domba Bamsud Keren banget nih, motivasi banget Karena kita harus menjadi seorang pemimpin Kita harus menjadi seorang leader Oke, sekarang kita sama Mas Oskar Nih, Mas Oskar Halo Mas Sehat Mas Oskar Sehat, di tunggu-tunggu nih Aku mau nanya banyak nih tentang hewan Oke, kita saling tanya teman-teman ya Jadi Mas Oskar ini, kita udah komunikasi lama Mas ya Udah lama Udah lama, cuman akhirnya baru kali ini kita dapat kesempatan untuk ketemu teman-teman Dan ketemunya malah di Bali Malah di Bali Dulu Mas Oskar sempat ada di Bandung juga Nah, Mas Oskar, aku pengen nonton-nonton nih di tempatnya Pak Bamsud Oke Ini kan, wih keren banget aku tuh kepengen banget kesini akhirnya dapat kesempatan Kesempatannya juga lewat Mas Dea Mas Dea Oke Mas, disini kita mau lihat apa dulu nih? Kita lihat burung unta dulu Oh siap Sekalian aku mau nanya burung unta banyak Siap, siap, siap Oke, kita kemana? Disini? Disini ada berapa ekor burung unta? Ada tiga ekor Tiga ekor? Satu jantan, dua metina Aku mau nanya nih, maksudnya kawasan disini tuh udah cocok gak sih buat burung unta kan? Kalau kita ngeliat tempatnya ya Mas Oskar Tempatnya sangat ideal banget Tempatnya udah sangat-sangat masuk ya Cuman yang bikin kita harus pantau adalah kelembapan disini Mas Oskar Kelembapan ya? Kelembapan disini cukup tinggi banget Satu, terus kedua Kandungan garamnya nih tinggi Tinggi Nah itu dia tidak cocok Sebenernya dia tidak cocok Buat si unta ini? Buat si unta itu tidak cocok Tapi sekali lagi Semua kita bisa treatment lah Gimana caranya dia bisa produksi Betina ini udah umur berapa? Ini sekitar tiga tahun Ini tiga tahun Tiga tahun umurnya Terus dia udah produksi, udah telur? Bertelur udah banyak Cuman gak pernah kawin ya Jantannya itu kayak Laka tuh jantannya Nah itu jantannya tuh Usia jantan Usia jantan itu baru satu tahun setengah Satu tahun setengah Kalau ngeliat fisiknya dia Sebenernya dia udah siap kawin Mas Oskar Dia itu Cuman belum berpengalaman Dengan usia segitu Si Ostrid ini dia belum cukup punya jam terbang Untuk merayu si betina Karena kasus diunggas itu Biasanya jantan kelewat birahi Dia akan lebih agresif Dengan cara menyerang Daripada merayu Nah itu yang akhirnya Mungkin si betina juga gak cocok Karena Konsep mereka itu sama kayak Merak, burung-burung hutan Itu Jantan itu harus merayu dulu Baru dia akan Si betina baru akan mau Untuk dinaikin oleh jantan Kalau dia tertarik dengan tariannya Selama jantan gak mau nari Dia juga gak mau kawin akhirnya Itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu Tapi bakal-bakal Ada proses Bakal, pasti Karena dia hanya butuh jam terbang aja Nanti di usia Idealnya itu di usia 3 tahun Mas Oskar Usia 3 tahun Dia pasti akan mulai Untuk Inilah Mulai belajar Memahami 3 tahun Itu usia mateng Idealnya segitu sih Jadi gak usah terlalu berharap banyak Dengan usia yang terlalu muda Kalaupun bisa kawin Biasanya juga Tingkat fertilnya rendah 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 Kemarin soalnya aku ke Airvan itu kan Dapat kabar Kalau Mas Aswin ini Yang Apa mentornya lah Kan berhasil ya Kemarin Tempat berhasil Cuman Gagal Gagal Wajar lah Maksudnya Dia mas Bagus lah Berusaha kan Kita kan Penangkaran itu harus Berusaha terus Iya Benar Untuk kasus di Mas Irvan itu Sebenarnya Ada potensi Sebenarnya Kelembapannya Atau Suhunya Kurang pas Dan Akhirnya Si Si Anakan Ostrit ini Susah untuk keluar Mas Nah itu Nah biasanya Harusnya Ketika Kita tahu dia Fertil Dari awal kita tahu Fertil nih Di usia 40 hari Sampai 43 hari Itu pemantauan khusus Misalnya Nih Di usia 40 hari Belum ada retak-retak Kita harus mulai Waspada Di usia 42 hari Kita harus mulai Mecahin Bantuin mecahin 43 hari gak keluar Udah Keluarin Keluarin paksa Itu Biasanya Seperti itu Kalau kita di Di farm Padahal yang kayak gini kan Kita Udah kawin Belum tentu bertelur Bener Udah bertelur Belum tentu jadi Udah jadi Belum tentu hidup Itu Tantangan dari kita Melihara hewan sih Itu Mas Oskar ya Ya setidaknya Kita harus Terus berusaha Terus berusaha Mempelajar Terbaik aja dulu Bener Bener Wow Wow Ini ciri-ciri Minta kawin nih Ini ya Jadi dia gini-gini Sama bunyi Keletak-keletak itu Sebenernya dia Mancing si Apa Si jantan Biar Si jantan itu juga Birahi sama dia Apa setiap betina Baik ini Apa Atau enggak Kalau betina Nah ini Ini pelihara dari kecil Dari kecil Dari kecil Nah Ada satu fenomena Mas Oskar Kemarin saya juga sempat ngobrol sama Mas Alsat ya Dia kan punya golden eagle nih Aku nanya Di luar negeri Aku sering melihat golden eagle itu kalau dipelihara Itu si orang yang melihara ngasih makan itu pakai Apa itu badut tuh Badut atau topeng Topeng apa Elang Tujuannya sebenarnya Biar dia terbiasa dengan elang Bukan terbiasa dengan manusia Oh Nah Itu yang jarang sekali kita adopsi Cara berpikir seperti itu Mas Oskar Nah Jadi kebanyakan hewan-hewan peliharaan kita itu Jatuh cintanya sama orang Sama orang ya Sama orang Karena dia ngerasa Orang ini perhatian banget Dari kecil melihara kita Nyayang kita Akhirnya dia jatuh cintanya sama orang Ada beberapa kasus kayak gitu Tapi Dia tetap akan Kawin Atau produksi dengan sesama jenisnya sih Cuman akhirnya adaptasinya Lebih panjang Ada adaptasi lagi ya Lebih panjang Nah Di tempatku juga ada Mas Oskar Dia jatuh cintanya sama saya Jadi kalau saya jalan dia minta dikawin tuh Ada tuh Ada yang gitu Ada Nah akhirnya saya jarang muncul akhirnya Ketika musim kawin Saya gak mau muncul di deket-deket kandang situ Tujuannya biar dia Tujuannya itu Lebih condong ke pasangannya sendiri Soskar Pakannya Pakannya hijau-hijauan bagus Tapi dibanyakin kalsium tinggi Karena dia kalau mau produksi cangkang telur Dia harus kalsium yang keluar Jangan sampai dia ngeluarin telur Tapi ngambil kalsiumnya dari tubuhnya Nanti dia bisa mengalami kelumpuhan Kalau bahasa ininya osteoporosis kayaknya Nah jadi dia kelumpuhan karena kekurangan kalsium Berat badannya Berat atau bagus Tapi kekuatan tulangnya gak bagus Jadi lumpuh Kasus burung unta banyak banget disitu Sama satu lagi kasus Saya sering ngalamin kasus itu Melihara dari burung unta anak Tapi kakinya itu jadi belok Besarnya itu loh Itu banyak temen-temen Cerita ke saya Saya juga pernah ngalamin sekali Jadi kayak gitu Dan temen-temen juga ada beberapa yang sering begitu Kenapa itu Anak burung unta itu menuju ke besar itu Cakinya kadang-kadang dia belok loh Belok Nah itu kasus seperti yang tadi tak bilang Mas Soskar Jadi kasusnya Proteinnya terlalu tinggi Kalsiumnya rendah Proteinnya terlalu tinggi Jadi dia akhirnya Di usianya Dia belum siap menerima beban segitu Tapi dia udah terlalu berat Bobotnya terlalu besar Kalsiumnya rendah Nah biasanya karena dikasih makan fur Kasih fur ya Fur itu biasanya dia pakai fur Sentrat pakan petelur Atau mungkin sentrat pakan pedaging Nah kalau mau pakai fur Fur yang ideal untuk anakan burung unta itu Fur yang ade ayam bangkok itu mas Buat ayam bangkok Kan ada tuh Kandungan kalisiumnya lebih tinggi daripada proteinnya Berarti dilihat dari situnya ya? Komposisi itu penting banget Karena Kasus yang terjadi burung unta itu perkembangannya cepat Dikasih makan bagus Dia cepat gede Tapi tadi itu Kakinya belum siap Belum siap Akhirnya seringlah terjadi Bengkok itu Padahal dari kecil normal Iya Jadi banyak sih omong Orang bilang itu dari genetik Kalau buat saya sih bukan genetik Lebih pengaruhnya lebih kuat banget Karena faktor pakan Pakannya yang bagus emang Kalsium tinggi dulu Kalau masih kecil Nggak usah terlalu besar Biarin aja Karena burung unta Sekunting-kuntingnya burung unta nih Tetap gede nanti Tetap besar Di usia 8 bulan sampai setahun Itu dia pasti akan Di usia Di besar Di tinggi 2 meter setengah Hampir sama Jadi nggak usah terlalu ngejar Kecil harus cepat gede Kalau burung unta itu Memang burung unta memang harus concernnya di Kalsium Nah kita abis dari burung unta kemana nih mas Merak Merak disini ada berapa ekor? Merak disini ada 50 50 Tapi karena Lahannya besar Nanti kita panggil Tapi agak sore Di sana Nanti dia mumpul Semuanya Kita nanti kita lihat ya Kita lihat Wow Jadi merak india semua ya mas Ini merak india juga Saya juga kurang paham sebenarnya Kalau sama ungas ya Iya Iya Aman sih Ini cuman kita Udah berhasil lah Merak ini Oh ada mambruk juga Mambruk ada juga Mambruk apa? Victory mas Apa? Cemara Apa nih? Ada dua jenis Oh victory Oh ada dua jenis Victoria sama si ini Jangan bisa dilihat ya jantan betinanya ya? Susah mas Harus DNA Harus DNA Kita gak Gak bisa lihat secara kasat mata Gak bisa Jadi disini temanya gini Pengennya bapak itu Pak Bamsud itu Hewan itu bisa dilepas Dilepas Jadi Bener di alam aja Iya Keren banget Aku sering melihat mereka Ngumpul disitu tuh Keren banget Gini ya Anda apa nih mas? Kuda poni Boleh Dan ini Untuk dipajang aja mas Atau Ini dia juga Suka dilepas dia Ada waktunya Dilepas Jadi disini kan Kita gak paham nih Tapi ada Rekan kita dari Bali Zoo Dia Dia suka banget Sama kuda lah Temen saya di Bali Zoo Itu Dan ini Datang kesini buat Nanya aku Oh ini vitaminnya apa? Dan ini gak bau sih Hitungannya gak bau sih mas Ini Koko 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 Weh Koko Canta Masih Canta masih nyari Ini yang di betinanya nanti Cari Koko Cari yang Belgia aja Kondrong Disini ada Kambing Bali Kambing Bali Bagus banget loh mas Itu Pak Bamsut harus punya nih Karena itu sudah hampir punah Dia hampir punah Asli Bali Ras asli Bali Dia itu Kalau di Bali itu Asli Kelungkung Asli Kelungkung Karangasem Daerah situ tuh Dia tuh Nah Dia tuh kayak kuda poni Kecil Pendek Tapi gondrong Dan itu udah hampir punah Jadi Saya selalu Mengkampanyekan Ayo kita harus punya hewan itu Biar lestari lagi Karena Kalau kita bicara kambing Kambing kan orang kebanyakan Pasti daging ya Daging Jadi Orang gak tertarik Untuk melihara kambing-kambing kecil Karena gak ada dagingnya Nah disitulah Dia akhirnya mengalami kepunahan Karena udah gak ada yang mau pelihara Sama kalaupun ada yang punya Disilangkan sama kambing yang lebih besar Biar ada pendaging Tujuannya nyari daging Padahal ras aslinya Memang dia pendek Pendek kayak Kayak kambing kacang tau gak Kayak kambing kacang Tapi dia gondrong kayak kuda poni Tapi masih ada itu berarti Beberapa tempat di kampung-kampung pelosok Itu masih ada Itu asli Bali sama Lombok Tapi udah mau punah Itu harus punya tuh Pecinta hewan yang beneran tuh pasti Pengennya Ngembangin aja Ngembangin aja Apalagi yang ras asli Ras asli gimana caranya ini Dan itu bukan hewan dilindungi Ya Ya itulah Gara-gara dia gak dilindungi Akhirnya gak ada yang merhatiin mas Udah mau punah Tapi gak ada yang merhatiin Karena dia jatuhnya hewan ternak Bukan eksotis Jadi gak masuk dalam daftar BKSDA Sayang banget Hai Koko Kita Itu apa mas itu? Koko Koko